Sekarang kita bandingkan pak dengan handphone yang lain contohnya X200 sim card alaman 4 ya sim card nya yang ini lihat sama nggak prosedur nya ini dari Juno dari si Juno apa prosesor kalau visinya ya enggak dari prosesor Pak ini PDDO sim card coba kita analisa sim visinya ini sama Pak disini 1,8 volt 3 volt sim card inserted sim card terdeteksi 3 volt coba visim kita analisa hasilnya dari mana nih dari visim LDO visim semuanya tegangan yang namanya tegangan dihasilkan oleh LDO kalau nggak SM lah kalau prosesor nggak mungkin menghasilkan prosesor hanya mengontrol ya gitu jadi kalau menemukan seperti ini jangan jangan ini oh ini Juno nya menghasilkan visim nggak mungkin ini udah jelas disini ada tanda panah keluar masuk berarti ini adalah sebuah informasi begitu begitu laporan laporan informasi antara sim card ini dan CPU disini kan ada VDDO sim sim card terdeteksi buah setegangannya berapa 1,8 volt ini sim card hanya menyuruh begitu aja CPU itu sim card nya terdeteksi buah setegangannya berapa 3 volt oke siap lanjutkan hanya begitu urusannya yang ini hanya menyuruh aja dapat laporan laporannya betul ya silahkan dapat laporan laporannya salah ya nggak diizinkan prosesor hanya begitu terus kita bandingkan dengan ASA yang dual SIM banyak teknisi yang kebingungan di dual SIM ISGUL ISGUL rata-rata dual SIM pak ya 309 dual SIM nggak sih ASA 309 SIM card halaman 2 ini SIM card ya ada SIM 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 berarti SIM card sama nggak ada bedanya pak ya ini cuman satu ini satu SIM card kita cari yang dual SIM card kita cari yang dual SIM card kalau ada yang 6 SIM card kita buka skematiknya cuman nggak punya ada yang 6 SIM card 4 yang ada 6 nggak ada 4 sistem kerjanya yang sama aja nggak ada bedanya pak asal muasalnya yang menghasilkannya hanya sana 5 yang dual SIM card yang dual SIM card SIM 1, SIM 2, dia mendapatkan tegangan V SIM, input, output, clock, reset, sama aja ya, tak ada bedanya. Asal ini, output SIM 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 ini, SIM input output, SIM clock, SIM reset, dan V SIM, asalnya dari ICD 2750 ini. Dan ini juga begitu. Nah, di sini ada V SIM detect, Pak. V SIM detect itu begini, saat kita masukkan SIM card, kayak memory, Pak. Cetik, begitu. Pernah kan? Kalau memory kita masukkan kan, masukin, teg, ngunci, ya kan? Kita keluarin, teg, keluar, kan begitu. Nah, itu di sini konektor yang ini tidak menggunakan V SIM detect, tapi kalau ini menggunakan V SIM detect, begitu. Bisa dipahami? Ini, Pak, enak. Nggak perlu V SIM detect. Yang penting tegangannya keluar 1,8V, aman. Saat kita pasang SIM card, pasti 3V, begitu. Bisa dipahami? Kalau yang ini rangkaiannya sama yang kita pelajarin di belakang, ya kan? Kalau yang ini, V SIM keluar, input, output ada, clock ada, reset ada. Tapi, Pak, kalau V SIM detect ini nggak ada, ya nggak kebaca. Nah, istilahnya ini sweet-nya. Tegangan ini, V SIM detect ini berkisaran 1,8V, kalau kita ukur. Saat kita cetekin, tek, ini 0V. Namanya logic 0, kayak sweet on off. Saat 0V, makanya kalau pengukuran untuk V SIM detect, ya jangan dikasih SIM card. Ukur R ini, kalau ada 1,8V, berarti V SIM-nya bagus dari IC ini. Tapi, kalau V SIM-nya ini kita ukur 0V, ukur hambatannya, short atau nggak jalur ini. Kalau short, cek di sini, di sweet-nya. Nyambung ke ground atau nggak? Kalau nyambung ke ground, ya kita congel-congel sedikit biar nggak nyambung. Karena di situ ada sebuah begini. Saat kita cetekin, tek, nyambung. Saat nggak kita cetekin, tek, begini. Lepas, 1,8V. Karena ini ground. Kalau di sweet begini kan nempel ke ground. 1,8V, taruh ke ground, jadi 0. Ini put 0. Namanya logic 0. Saat dia 0, mau kebaca. Cek dulu, nge-ground atau nggak. Kalau nggak nge-ground, ganti resistornya. Kalau kita ganti resistor, tetap nggak ada 1,8V, ini bermasalah. Bisa dipahami. Untuk IC ini, Pak. Untuk IC D2750, untuk IC SIM card-nya. Untuk input, output, dan clock, dan reset ini, ini, dan ini. Ini asalnya dari sini. Input, output, clock, reset. Ini asalnya dari S-cool. Langsung. Dan IC ini, agar dapat menghasilkan V-SIM. Agar dapat menghasilkan V-SIM detect. Dan V-SIM 1 dan V-SIM 2 ini. V-SIM 1 dan V-SIM 2 ini tegangannya sama. Yang beda V-SIM detect. Agar dapat menghasilkan V-SIM. V-SIM 1, V-SIM 2, dan V-SIM detect. Apabila IC D2750 ini, mendapatkan tegangan V-SIM 1, syarat kerjanya. Yang kedua, harus mendapatkan tegangan V-SIM 1, V-SIM 8. Ini syarat tegangan kerjanya. Yang namanya IC mau menghasilkan, harus mendapatkan tegangan kerja, tegangan perintah, clock. Kan begitu? Iya kan? Sama. Tidak ada bedanya. Terus dia juga harus mendapatkan clock 32. Berarti nilainya sebesar 32,76 kHz. Yang ini clocknya. Itu ikutnya di sini. Lalu harus mendapatkan yang namanya control I to C. Nah, ini yang paling berbahaya. Control I to C. Kalau kita ukur di sini, 1,8 volt. Setelah mendapatkan itu, baru Pak. Dia membutuhkan reset. Agar IC ini menghasilkan V-SIM 1, V-SIM 2, V-SIM detect. Dan menghubungkan input clock reset ke rangkaian-rangkaian yang dibutuhkan. Diriset Pak. Perintahkan. Oke bos, saya kerja. Cepret. Nah, si IC ini mendeteksi SIM card. Bos, SIM cardnya ini siap bekerja. Laporan dia ke processor. Nah, ini kan tanda mananya keluar. Tep. Diizinkan. Oke, saya izinkan. Gitu. Ya, kalau semua syarat kerjanya ini terpenuhi dan input, output atau clocknya atau resetnya nggak masuk ke sini. Bos, SIM card siap. Cotos teksi siap dilaksanakan. Slate. Nah, clocknya saya nggak keluarin. Iset SIM card aja. Gitu. Ya, iset SIM card. Nggak diizinkan, nah, isi ini. Gitu. Makanya, kalau mau ngecek handphone ini. Untuk menentukan visim. Visim 2, visim detect. Ya, cek syarat-syarat kerja ini. Ya, Pak. Dengan syarat. Dengan syarat. Input, output, clock, reset. Hambatannya ada. Tidik. Kalau input, output, hambatannya. Contoh. Clocknya nggak ada hambatannya di sini, kan. Ya, kita harus cabut IC-nya. Kan begitu. Cek clock di sini. Pastikan input, output, clock, reset ini ada semua di sini. Dari hasil dari X goal. Kalau di sini ada semua, baru cek syarat kerja perjalanan. Bisa dipahami? Kalau syarat kerjanya semuanya sudah terpenuhi, tapi visim 1, visim 2, visim detect nggak ada tegangan. IC-nya masalah. Nah, setelah tadi ya kita lihat ke ya. Nah, setelah si sim card ini di deteksi lakonan kepada si prosesor siap di deteksi dan dilaksanakan. Lalu di sini ada BSI, Pak. BSI ini untuk namanya apa ya? Battery test indikator ya. Cuman nggak tahu ini kalau BSI bermasalah, sim cardnya nggak kebaca. Hubungannya. Akhirnya di sini ada sebuah BSI. Tapi kalau BSI bermasalah, pasti yang lainnya juga bermasalah. Pasti ada bermasalah. Tapi jarang bagian BSI ini bermasalah. Bisa dipahami ya? Oke.